Inilah suasana terkini di perbatasan Libanon, tepatnya di desa-desa Beirut, Libanon Selatan. Terlihat jalan-jalan di desa-desa cukup meriah, tantaran ornamen-ornamen Natal banyak dipasang. Namun dibalik kemeriahan Natal itu, nyatanya warga di Beirut kini masih diliputi kekhawatiran. Ini tak lain karena intensitas bentrokan antara Israel dengan kelompok Hispuloh Libanon terus meningkat di sepanjang perbatasan Israel-Libanon. Sejak 8 Oktober 2023 atau sehari setelah konflik Israel-Hamas dimulai, perbatasan Libanon dan Israel terus memperlihatkan adanya peningkatan baku tembak lintas batas. Menurut AFP, lebih dari 130 orang tewas dalam pertempuran di sisi perbatasan Libanon, di mana sebagian besar dari mereka adalah anggota Hispuloh. Sementara di pihak Israel, 4 warga sipil dan 7 tentara dilaporkan tewas. Terima kasih. 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 Terima kasih.